Hari ini Bunda Elma mau bikin cendol campur atau cendol daud ya, ini seperti ini, ini enak banget kalau dimakan waktu panas-panas ya, adem banget Nah, kita langsung aja cek cara pembuatannya 400 ml air 100 gr gula pasir Setengah sendok teh panili bubuk Satu bungkus tepung hang kue Lalu ini kita aduk dulu, sampai tercampur rata Nah, ini sudah tercampur, kita masukkan warna kuning sedikit aja Ini kita masak Kita nyalakan apinya Masak dengan api sederhana cenderung kecil Sambil diaduk-aduk, hingga meletup-letup Nah, ini sudah mengental Ini sudah tutup-letup ya, kita tutup apinya Kita tutup apinya Ini ada air es, ada batu es juga di dalam Lalu kita siapkan cetakannya seperti ini Mungkin kameranya lebih rendah, kita akan tinggikan kameranya Kita masukkan ke dalam cetakan Seperti itu Sambil di tekan-tekan hingga habis Ini kita sisihkan Kita buat Kita buat warna yang lain lagi Ini kita bikin warna hijaunya lagi Sama seperti tadi adonannya Nah, warna hijaunya juga sudah siap ya Kita bikin sama seperti tadi Kita akan bikin 3 warna ya bunda Dan ini warna pinknya lagi Ini yang terakhir ya bunda Kita lakukan sama seperti tadi juga Nah, ini juga sudah siap ya Kita tutupkan apinya Kita cetak sama seperti tadi Nah, ini 700 ml santan Tambahkan 1 sendok teh garam Lalu kita masak Hingga mendidih Soalnya ini kan air orang bikin Ini kan air mentah ya Nanti kalau tidak dimasak Itu nanti bisa sakit perut Sambil diaduk terus Agar santannya tidak pecah Nah, ini sudah mendidih bunda Lalu kita tutup FB-nya Biar santannya tidak pecah ya Kita siapkan air gula lagi 400 ml air 250 gram gula merah 150 gram gula pasir Lalu kita nyalakan apinya Diaduk sampai gula-gulanya larut Nah, ini gulanya semua sudah larut ya Tidak ada yang gerindal-gerindal lagi Ini kita akan saring Biar struktur gulanya itu benar-benar mulus Tidak ada yang hitam-hitam di dalamnya Nah, ini cendelnya bunda Tiga warna ya Kita ambil sedikit warna kuning Kita tambah dengan warna merah Biar warnanya lebih bagus Dan hijau Masukkan santannya Diaduk dulu Dan masukkan air gulanya Ini makan di waktu panas-panas Ini enak banget ya Segar Nah, ini hasilnya bunda Cendel campur atau cendel dawat Sebelum saya akhiri videonya Saya mau ingatkan bunda Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar bunda tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video